Meneladani Nabi Apabila kita sudah mempunyai cinta Dan dapat meneladani Nabi Baru nampak-nampak Terasa Keagungan diri Rasulullah SAW Kita lihat keagungan Nabi di Al-Quran Allah yang cakap kita tak dapat pun memuji Nabi Kalau kita memuji istri, memuji suami, memuji kekasih Sesama manusia ini mungkin lebih Kau lah pidadari yang turun dari surga Pirdaus Iya kah? Yang kekasihnya macam pidadari Tak, saya nampak jelek pun Tapi bagai kekasihnya Kau lah pidadari Tetapi bila sudah jadi suami istri Engkau nih macam mak lampir yang datang dari neraka jahat 6 Tengok bahasa cinta dengan bahasa benci ya Tengok Beza ya Tak cukup Tak cantik tak cukup Mak lampir pula dari neraka pula Macam orang cinta Oh pidadari dari surga Banyak lagu-lagu kan Dalam TV, dalam radio itu Banyak lagu-lagu Pidadari dari surga Pidadari dari surga Kayangan Engkau diciptakan untukku Kita ini memang sudah tercatat dalam melohir mahpus Bahwa kita adalah pasangan yang Wah Syaitan Cinta bohong itu semua Hawa Tapi cinta murni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Puan-puan dan tuan-tuan Kalau kita dah punya cinta Itu kepada Nabi Kita tengok Semua orang jadi cantik Apakah dia punya cinta kepada siapa saja Karena dia dah punya Dia tengok istrinya cinta Tengok anaknya cinta Tengok semua jirannya Cinta Karena dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Itu sebab di dalam tasawuf Orang yang dah macam ini disebut Dia Muhammad Orang kalau lepasan dari Madrasah Muhammad Dia akan disebut namanya kan Di belakang namanya Misalnya Rahimuddin Muhammad Lepasan Muhammad Begitu juga orang yang dah punya Akhlak Nabi Muhammad Maka disebut Dia Insan Muhammad Itu Insan Cinta namanya Coba bagaimana Allah Mengagungkan Memuliakan Nabi Kita Lihat dari Sepuluh sudut saja Tapi dibaling Sepuluh sudut Keagungan itu Mempunyai Keagungan Yang Luas Tapi kita lihat Sepuluh dalil Yang pertama Allah pernah mengambil janji Pada para Nabi Dan para Rasul Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ingatlah ketika Allah Mengambil perjanjian Dari para Nabi Sesungguhnya apa saja Yang aku berikan Kepadamu Berupa kitab dan hikmah Kemudian datang Kepadamu Seorang Rasul Yang membenarkan Apa yang ada padamu Misalnya Kamu akan sungguh-sungguh Beriman kepadanya Dan menolongnya Allah berteriman Apakah kamu mengakui Dan menerima Perjanjianku Terhadap yang demikian itu Aku berikan kitab Nanti akan ada orang Yang membenarkan Yang menyempurnakan Datang nanti setelah Yang akan membenarkan Apa yang ada padamu Maka Allah bertanya Apakah kamu mengakui Dan menerima perjanjianku Terhadap yang demikian itu Mereka menjawab Kami mengakui Bahwa nanti akan ada orang Yang lebih menyempurnakan Agamaku Dan semuanya Dan semuanya Nabi Diminta oleh Allah Untuk mengakui keagungan Nabi-Nabi itu Dimintai oleh Allah Untuk mengakui keagungan Nabi Muhammad S.A.W Kita mendengar cerita Dalam Islam Nabi menjadi imam Semua Nabi-Nabi Maknanya makmum Untuk mengakui Keimaman Keagungan Kepemimpinan Itu banyak simbol-simbol Yang Allah jelaskan Bahwa Keagungan Allah Ada pada Nabi S.A.W Katakanlah Nabi adalah manusia Yang nomor Satu Nah itu yang pertama Artinya para nabi Berjanji kepada Allah Bila mana datang Rasul bernama Nabi Muhammad Mereka akan beriman Kepadanya Tapi kan Apa Nabi datang terakhir Dalam ayat itu Diminta Kalau dia datang Engkau mesti beriman Mereka berjanji Itu sebab nanti Nabi Isa turun Tidak Sebagai Nabi Hanya sebagai wali Dan dia Ikut syariat Nabi S.A.W Nabi S.A.W Kemudian yang kedua Nabi S.A.W Dikenalkan sifat Nabi Muhammad Kepada seluruh ahli kitab Dan secara khusus Dengan terperinci Kepada ahli kitab Yahudi dan Taurat Dalam Taurat Dan Nasraim Dalam Inzir Di sana dijelaskan Ciri-ciri mental Dan sifat lahirnya Nabi Bahwa Allah Akan mengutus setelahnya Seorang Nabi Yang agung, luhur Dengan tanda-tanda Secara jelas Coba Allah berfirman Dalam Al-Babbaru ini Orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang telah kami beri kitab Taurat dan Inzir Mereka itu mengenal Nabi Seperti mereka mengenal Anak-anaknya sendiri Karena dalam kitab itu Tertulis semua nama Nabi Akhlak-akhlaknya Seperti dia Bahkan lebih mengenal Nabi Daripada Anak-anaknya Dan sesungguhnya Sebahagian diantara mereka Ada yang menyembunyikan Kebenaran itu Padahal mereka mengetahui Penuh dengan Bahkan dikatakan Nabi Yang namanya Mereka dapat Yang namanya Mereka dapat Tertulis di dalam Taurat dan Injil Yang ada pada mereka Itu Bahkan bukan hanya Taurat, Injil Semua suhub pada Nabi Ada berita tentang Nabi Muhammad S.A.W Bahkan ada kisah Nabi Nuh ketika Membina Bahtera Nabi Nuh menulis Di muka Bahtera itu Kapal itu Di sebelah kanan nama Allah Di sebelah kiri nama Muhammad S.A.W Nabi tak lahir lagi Dama Nabi Nuh awal-awal Masa Nabi Tertulis nama Allah Muhammad Kita ingat lagi sebelum itu Nabi Allah Adam A.S Taubat Diterima karena dia menyebut nama Muhammad Rasulullah Diterima Taurat Akal terkadang Pening macam mana Nabi kan dilahirkan terakhir Puan-puan dan tuan-tuan Masa yang ada sebelum Dan sesudah itu Hanya di dunia saja Kita menyebutnya Di belakang dunia ini Belakang manapun Kita tak tahu Di belakang dunia ini Masa itu tidak ada sebelum dan sesudah Nanti kita balik neraka itu Eh neraka Akhirat maksudnya Baik itu di neraka dan di surga Tak ada ewan masa sebelum dan sesudah Tak ada Di akhirnya itu Masa itu terbentang luas Tanpa tepi Coba tengok ruh 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 Sekarang hidup di mana Karena orang menyebut Alam malakut Tak tahu pun Kita di mana Dia itu Tidak terhalang oleh masa dan tempat Kita nak pergi Di Eropa Mungkin kita mesti Melepasi Tempat-tempat Dan masa 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 Tapi Ruh Tak ada Bagaimana ya Tunggu matilah Tak cukup Nak jelas Ini banyak lagi Bagaimana waktu Dan lain sebagainya Sudah Ramai ulama Terang dalam kitab Yang ketiga Nabi Muhammad adalah penutup Kenabi Nabi Muhammad itu sekali-kali Bukanlah bapak dari seorang lelaki Di antara kamu Tetapi dia adalah Rasulullah Penutup para nabi Maknanya penutup itu kan Penyempurna Pemungkas Maka dia adalah yang paling mulia Kita selalu mengatakan Yang terakhir itu adalah yang terbaik Disebabkan bahwa sesuatu yang terakhir Selalu lebih sempurna Biasanya Biasanya kalau anak bungsu itu lebih Lewasa daripada Yang itu pun kalau bungsunya Dia mengambil pelajaran dari abang-abang dia Baik Nabi Adam Nabi Adam diciptakan sebagai makhluk terakhir Dari makhluk bangsa malaikat dan jin Serta dunia Yang terakhir selalu diagungkan Kenapa Nabi Adam diagungkan Dunia dah siap Malaikat dah ada Jin dah ada Baru Nabi Adam Maka diagungkan semua Sehingga Allah pun menyuruh Malaikat dan iblis itu Suruh Sujud Suruh hormat Maka dengan demikian Rasulullah adalah makhluk penutup pilihan Karena yang terakhir selalu Yang paling sempurna dan utama Maka kenabian Kepribadian Dan keagungan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Paling sempurna Dalam mata rantai Emas kerasulan Dan kenabian yang bersinar itu Kemudian yang keempat Risalah Nabi Salallahu alaihi wa sallam Itu umum dan abadi Ketika ada seorang yang Ahli sejarah mengajar sejarah Maka kita Katakan biasa Namun ketika ada seorang Pengajar dapat Mensarah sejarah Geografik Fizik Kimia Tafsir Hadis Seperti keadaan lainnya Maka akan dikatakan Pesara yang luar biasa Kami tidak mengutus kamu Melainkan kepada umat manusia seluruhnya Sebagai pembawa berita gembira Dan sebagai pemberi peringatan Tetapi kebanyakan manusia Tidak tahu Ini alam semua Bahkan kalau alamin ini Alam semua Bukan hanya alam manusia Tapi alam binatang Alam tumbuh-tumbuhan Semua Nabi rahmatnya Benar diutusnya Nabi Maka banyak Anugerah Allah Yang Allah turunkan Dan itu dalam hadis Dan itu dalam hadis Jabir Yang ada Ralatnya itu ya Ralatnya itu adalah Untuk Muka surat 13 itu Hadis Sidina Jabir Nah yang kelima Allah pernah bersumpah Dengan kehidupan Nabi Ini sungguh perkara yang agung Yang tidak pernah terjadi Pada seorang pun Kecuali kepada Rasulullah Allah bersumpah Dengan kehidupan Nabi Demi umurmu Ini kepada Nabi Sesungguhnya mereka Terumbang ambing Di dalam kemabukan Kesesatan Tidak pernah Allah bersumpah Dengan kehidupan seseorang Kecuali dengan kehidupan Nabi saja Ini berarti Nabi Aku Yang keenam Namanya Ditinggikan Dan Dengan disebut bersama Nama Allah Wa rafa'na Kami angkat Kata Allah Laka Untuk mu'zikrog Penyebutanmu Diangkat Nyebut nama Nabi Di samping Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Hatta pintu surga Tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Itu sebab Dari dulu lagi Orang letak nama Allah Di sebelahnya letak nama Muhammad Rasulullah Kalau orang kapir Yang sangka Silakanlah kita Bodoh-bodohnya Umat Nabi Muhammad Faham Nabi Bukan Allah Ada pun wali Cakap Kau dimuji-muji Sudahpun itu Dikatakan ulama Dan awliya Allah Dicurugi Dicurugi Pula Nanti syirif La ilaha illallah Orang awam pun Tak khawatir Tak khawatir Itu diada-adakan Pemikiran begitu Tidak betul Meninggikan nama Nabi Muhammad Di sini maksudnya Meninggikan rajat Dan mengikuti namanya Dengan nama Allah Dalam kelimat sahadat Dalam sholat Dalam azan Dalam semua zikir Hatta dalam sholat Ashadu alla ilaha illallah Sholat itu kan menyembah Tapi menyebut nama Nabi Muhammad Yang ketujuh Berada dalam Pemeliharaan Allah Sebagaimana Allah Menyatakan pemeliharaannya Terhadap Al-Quran Dan sunnah Juga menyatakan Pemeliharaannya Terhadap diri Nabi Ya ayyuhal rasul Balik Mahu zila ilayka Min rabbik Wa illam Tapa'al Fama Balagta risalatah Wallahu Ya'asimu Kaminan Nas Wahai rasul Sampaikanlah Apa yang diturunkan Kepadamu dari Tuhan Dan jika tidak Kamu kerjakan Apa yang diperintah itu Berarti kamu Tidak menyampaikan amanatnya Allah Memelihara kamu Dari gangguan manusia Maka Nabi selamat dari semua gangguan Nabi dulu ada yang Dipotong Ada yang dibuang Ada yang Ya Yang kedelapan Iman taat dan baikat Kepada Nabi Dikaitkan dengan Iman taat dan baikat Kepada Allah Ya'ayuhalladzina Yang pertama Yang pertama Yuti Kedua Ato'ah Yuti Fi'ir Mudara Ato'ah Fi'ir Maudi Artinya Barang siapa yang tengah Taat kepada Rasul Berarti dia juga Sudah taat kepada Allah Jadi tak ada Taat Nabi dulu ya Kemudian baru taat Allah Tak ada Tapi Taat Nabi Itulah taat Allah Macam mana Nabi Zapisahkan Nabi Innaladzina Yubayi'unak Innama Yubayi'un Allah Bahwasannya Orang-orang yang berjanji Setia kepada Kamu Sesungguhnya mereka Berjanji setia Kepada Allah Jadi Memuji Nabi Memuji Beriman kepada Nabi Beriman Di Arab Di Mekah lah Orang minta-minta Tengok Wan-Nabi 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 Ya Baba Wan-Nabi Ya Haja Wan-Nabi Wan-Nabi itu maksudnya Saya Minta bagi saya Demi Nabi Kita berbuat Semua demi Nabi Nabi suruh Suami Kepada istri Kepada suami Kepada anak-anak Kepada jiran Kepada apa semua Demi Nabi Allah bersumpah Kepada nabi baru Ya Ayuhallatina Amanu Sallu Aleyhi Wa Sallimu Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Nabi tanpa Sayyidina Tapi kemudian Sahabat Dan umatnya Menambahkan Sayyidina Untuk bukti cinta Dan selawatnya Dan selawatnya pun Minta Ya Allah Berikanlah Selawat Kepadanya Kalau kita yang Berselawat Kita siapa Aku berselawat Kepadamu Kalaupun ada ayat Usalli Wa Usallim Itu Atawasallu Bisolatillahi Lin Nabi Maknanya Aku bertawasul Kepada Selawat Allah Kepada Nabi Bukan aku yang Memberi selawat Baik Kemudian yang Kesembilan Allah adalah Memanggil Dan berbicara Kepada Nabi Saluh Allah Alayhi wa Sallam Panggilan yang Penuh kelembutan Dan kesantunan Kita dapat Di dalam Al-Quran Allah memanggil Para Nabi dan Rasul Dengan menyebut Nama Semua Nabi Disebut namanya Oleh Allah Kata Nabi Kata Allah Kami berkata Berfirman Wahai Adam Tinggal engkau Dan istrimu Dalam surga Lagi dikatakan Wahai Nuh Turunlah Dari betera itu Dengan selamat Dan berkat Dan berkat Tersebut Ya Ibrahim Wahai Nabi Ibrahim Jangan dihiraukan itu Banyak sekali Ya Musa Ya Isa Melainkan Melainkan Rasulullah Tidak terdapat Sama sekali Allah memanggil Namanya Ya Ayyuh Ya Ayyuh Nabi Nabi menyapanya Dengan panggil Nabi Tidak lama Wahai Nabi Suruhlah Isteri Isterimu Ya Ayyuh Rasul Sebalik Wahai Rasul Sampaikan Apa yang telah Diturunkan Kepada kamu Bahkan dalam Hadis Hadis banyak Allah memanggil Ya Habibi Nah itu Kepada Nabi Nah itu sebab Ketika ada Seorang Arab Baduy Datang ke rumah Nabi Karena orang Arab Itu kalau datang Di luar itu Sudah teriak-teriak Kalau dah panggil Kawannya Namanya Umar 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 Di luar itu Sudah teriak-teriak Begitu juga Mereka turun Ke rumah Nabi Ya Muhammad Ya Muhammad Nabi di dalam Tengah pengajian Dengan sahabatnya Akhirnya Nabi terbenduk Turunlah Wahyu itu Ya Ya Terus ada ayat yang Allah Masa liat Dilarang menyebut Naba Nabi Bahkan Nabi pun berkata Orang sahabat Di depan Nabi Kepalanya pun Tak dapat Mengangkat Tunggung Diumpamakan Seperti ada Burung Di atas Kepalanya Bagaimana Kalau ada burung Di atas Kepala gitu Dia takut Terbang Dan jika Cakap itu Perlahan Jika Nabi Perlahan Dia perlahan Lagi Diekspresikan Dia tak Mau Membaut Mengatasi Nabi Bukan hanya Dari Pemikirannya Tapi dari Suaranya Dari bajunya Dari jalannya Dari semua Pernah Nabi kan Menurunkan Kakinya Di kolam kan Nabi Angkat Sarung dia Hingga Nampak lutut kan Lalu Kakinya Bermain-main Di air Dari seorang sahabat Lalu Kata Nabi Aku nak lihat Di sini Aku tak Tak nak jumpa Siapa-siapa Rupanya Diketuk pintunya Maka Bilih Bukakan pintu Oleh Tuhan rumah Itu sahabatnya Siapa Saya Abu Bakar Sekejap Bagi tawa Nabi Itu Abu Bakar Kalau Abu Bakar Bolehlah masuk Masuk Dipanggil duduk Duduk di sebelah Nabi Tengok Nabi Kaki dia Main-main air gitu Dia pun ikut Tetapi Tengok Nabi Lututnya terbuka Dia turunkan Di bawah lututnya Karena tak mau Melebihi Nabi Dia main-main air Sambil dicap Lalu ada yang Ngetuk lagi Jadi Rupanya Umar Kata Nabi Kalau Umar boleh Nabi Nabi cakap Tak nak jumpa Siapa-siapa Rupanya Umar pun Disuruhnya duduk Sebelah Nabi Sebelah Serina Abu Bakar Maka Dia tengok Serina Abu Bakar Di bawah lutut Dia dibawa lagi Terus Terakhir datang Serina Usman Nabi pun suruh masuk Ketika ditanya Siapa Serina Usman Diturunkan Kain Nabi Menutupi lututnya Sahabat Menatikan Kenapa Diturunkan Itu ditanya Kemudian Kepada Nabi Aku nampak Hari itu kau buat Gini-gini-gini Kenapa Kau turunkan Ketika datang Usman Dia bilang Usman itu Pemalu Dan malaikat pun Malu Usman Kalau tengok Nabi nampak lutut Dia mungkin Tak mau dekat Mungkin Nabi Tersinggung Dia malu Maka Nabi Tak mau Haraj Tak mau Nabi Karena dia Takut Malu Itu Sipak Serina Usman Rabi Allah Itu semua Cinta Orang kalau cinta Tak akan mendahului Istri kalau masih cinta Nak pergi keluar Ijen dengan suaminya Boleh kebang Tak boleh Tapi kalau tak juta Boleh kebang Boleh lah bang Ya Allah boleh lah Sepuluh Ini yang terakhir Pembelaan dan jawaban Dari Allah Terhadap Nabi Kita dapatkan ketika Membaca ayat Al-Quran Tentang keadaan Para Rasul Dan para Nabi Perkataan musuh-musuh Yang menentang Serta orang-orang Yang menyalahi mereka Kemudian Dijawab dan dibela Oleh Allah Melulisan para Nabi Tersebut Seperti Pembesar-pembesar dari kaum Berkata Sesungguhnya kami Memandang kamu Berada dalam kesesatan Yang nyata Nabi Nuh menjawab Wahai kaumku Tidak ada padaku Kesesatan sedikitpun Tetapi Aku ada putusan Dan banyak lagi Dalam surat Yang diceritakan Kisah-kisah para Nabi Ketika dimusuhi Oleh orang kafir Serta Para penentang mereka Maka para Nabi Dan Rasul itu Menjawab dan Membela dirinya Masing-masing Akan tetapi Nabi Muhammad S.A.W. Ketika ditentang Dan dimusuhi Maka jawaban Dan pembelaan itu Datang dari Allah Nabi-Nabi Jika ditentang Dia jawab Aku nih Nabi Bukan yang kau Tapi ketika Nabi yang ditentang Dihina Allah yang jawab Ketika Nabi Dikatakan Gila Allah menjawab Hei Kawanmu itu Bukan gila Dan temanmu Nah itu Nabi Bukanlah sekali-kali Orang yang gila Dan sungguhnya Nabi Muhammad Itu melihat Jibril Diupuk yang terang Dan dia bukanlah Orang yang bakhil Dan untuk menerangkan Yang gaib Dan Al-Quran itu Bukanlah perkataan Satan dan terkutuk Maka kemana Kamu akan pergi Al-Quran itu Tidak ada lain Hanyalah peringatan Bagi alam Semesta itu Barang siapa yang diantara Kamu yang mau Menempuh jalan yang lurus Itu Ini cuma satu ayat Banyak ayat-ayat yang lain Nah dihina Allah yang bela Dihina Allah yang bela Ini dah cukup Allah Sendiri yang Menjelaskan Keagungan Ini keagungan Yang tidak Katakan Yang Tidak dimiliki oleh Para Nabi Dah siapapun Setiap Dari sepuluh ini Setiap satu ini Banyak cawangan-cawangan Yang menjelaskan Tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka yang terakhir Sampai pukul berapa Hampir sudah 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 hampilah Nah baginya Itu Kena Nabinya Agung Maka umatnya Agung pula Maka Yang selanjutnya Ini keagungan Nabi Untuk umatnya Dengan sebab Nabinya agung Maka umatnya juga Kena Nabi itu Paling utama Daripada Nabi yang lain Maka umatnya pun Lebih utama Daripada Itu yang pertama Yang kedua Diri Nabi lebih diutamakan Dari diri sendiri Pada orang-orang beriman Ini adalah Kedulukan yang agung Kita mengutamakan Nabi Itu tanda keagungan kita Kita disuruh oleh Al-Quran Nabi itu harus kita utamakan Dari semua orang Muminan Dari diri kita sendiri Banyak lagi Itu tanda Kita diagungkan oleh Allah Dan Nabi diutusnya Kepada semua makhluk Itu sebagai anugrah Dan banyak lagi Banyak lagi Boleh dibaca sendiri Tentang keagungan Yang kita terima Akibat Daripada keagungan Nabi Yang terakhir Keagungan ini Tidak akan kita lihat Dan kita tidak akan rasakan Tanpa memiliki cinta Tanpa memiliki Cinta Dan cinta Puan-puan dan tuan-tuan Bukan dari kita Ini mungkin Bagi muslimah yang pernah Hadir pengajian Saya tentang cinta Mungkin masih ingat Tentang apa Diulang sedikit saja Dua menit saja Saya bertanya Kalau seorang lelaki Cinta kepada wanita Wanita cinta kepada lelaki Ya Nah cinta lelaki itu Kepada wanita Itu cinta siapa Paham tak soalnya Begini Lelaki cinta kepada wanita Yang namanya lelaki cinta Kepada wanita Kata lelaki Aku Cinta Padamu Makanya dia memberikan cinta kan Mencintai Memberikan Cinta yang diberikan Kepada perempuan ini Oleh lelaki Itu cinta siapa Ini tak cakap Allah Ini cakap Kita Manusia Bukan Nah ini Mananya Kita nih Meskipun Sudah tua Mananya Tak kenal cinta lagi Kepada suami Si istri cinta Kepada suami Aku cinta padamu Pak Kita kan memberi cinta Ini cinta siapa Yang kita beri kepada suami Oh Bukan Oke Saya terang sikit Tidak ada orang Yang mencintai orang lain Semua orang Mencintai dirinya sendiri Nah bagi contoh Siapa orang Yang mencintai orang lain Tak ada Semua orang Cinta kepada dirinya Tengok Laki-laki Ketika Mengatakan Aku cinta padamu Aku nak Aku nak Dia nak apa Sebetulnya Napsu Dia sudah besar Allah bagi napsu Karena terpenuhi Kalau tak terpenuhi Hancurnya Dia sayang Kepada dirinya Tak mau hancur Maka dia Nak Ada yang memenuhi Hasrat dia Karena Dia tak mau Susah Tak mau Menderita Tak mau Sedih Tak mau Hancur Mananya dia cinta Kepada dirinya sendiri Oh Pahaya 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 Mananya kita Mencintai diri sendiri Perempuan bersama Maaf 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 Banyak Kalau Misal Perempuan Laki Menikah Salah satu Di antara mereka Tak mampu Berhubungan Ceraikan Aku Untuk apa Menikah Tak punya Anak Cerai Nah Suaminya Tak dapat Melakukan Hubungan Menerita Itu Makanya Agama Boleh Minta cerai Artinya Orang Mencintai Diri Sendiri Mencari Orang Yang Dapat Menerima Cintanya Untuk Mencintai Dirinya Ketika Kita Cakap Dengan Lelaki Atau Perempuan Kata Lelaki Dek Ini Kalau kita Terjemahkan Dengan Hakikatnya Hakikat Cinta Yang Sebenar Mencintai dengan cintanya bergaduh. Maka si pencinta akan memperlakukan kekasihnya. Seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Itu cinta itu. Kita cinta kepada Allah. Tak punya cinta. Kita minta cinta Allah itu agar bagi. Untuk mencintai Allah. Kata Allah. Anda di Muhammad ambil. Maka kita juga mencintai Muhammad. Agar Nabi itu mencintai kita. Kita punya cinta Allah. Ya boleh kita mencintai Nabi. Mencintai Muhammad. Kalau sudah begitu. Maka kita akan mencintai semua makhluk Allah. Coba kita cinta kepada kekasih. Kita cinta. Misalnya saya cinta dengan orang. Bagaimana nih? Sini. Parit Nimbu. Misalnya saya cinta dengan orang paling nimbu. Maka saya akan cinta kepada kampung Parit Nimbu. Yang ada di Parit Nimbu semua saya cinta. Cinta kepada kakaknya. Cinta kepada adiknya juga. Cinta kepada abangnya. Yang kita cintai. Kekasih itu. Tapi abangnya kita cinta. Semua kita cinta. Kenapa kita cinta ini? Karena engkau. Maka kalau kita dah punya cinta Allah. Maka kita dapat mencintai Allah. Maka kita baru mencintai makhluknya. Karena Allah. Cinta suami karena Allah. Cinta istri karena Allah. Cinta anak karena Allah. Karena kita dah punya cinta Allah. Kalau belum punya cinta Allah itu. Bohong. Cinta karena Allah itu kepada siapapun. Cintai Nabi. Artinya minta cinta Nabi. Itulah cinta Allah. Agar kita mencintai Allah dan Nabi dengan cinta Allah itu. Sehingga kemudian kekasih kita Allah. Dan kita pun kekasih Allah. Maka semua orang di sekitarnya menjadi kita cintai dengan cinta itu. Karena semua itu berkaitan dengan kekasih kita. Maka wali Allah itu kekasih Allah. Maka mereka saling memuji. Saya kira itu saja. Paham ya? Jadi kita ini tak cinta suami kan? Tapi cinta karena Allah dan? Kita kepada suami itu kita hanya ingin memenuhi keperluan kita saja. Buktinya kalau tak dipenuhi marah dengan suami kan? Abang nih oh. Cinta bohong semua ya. Saya kira demikian. Kurang lebihnya minta maaf. Aku lika uliha dawasakullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha.